Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 selamat menikmati 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 yang ada di wilayah wbc wajib membuat konten reaktor terkait bagaimana menjadi pengguna kristen yang tidak salah kamu harus bisa bikin konten itu karena ini rata-rata semua ini bisa sebentar saya kasih tunjuk siapa yang satu hari jadi gubernurasi akutnya itu kisah mau itu di FB, mau di Tiktok, mau yang pakai cacu, itu ketahuan kita dapat melakukan ini dengan pelayar yang terpun dan menggunakan pengetahuan kita untuk melayani orang lain nah ini poin ini yang harus kita ingat kita menggunakan pengetahuan kita untuk melayani orang lain jadi menjadi pengguna kristen kita boleh beli sama teman kalau kamu bisa bantu, kamu harus membantunya tapi jangan membasu dengan ada uang itu tidak benar, bukan pengguna kristen bisa ya, saya kesini kita lanjut pelajar adalah bagian ketiga yang ini lupa, ini membantu kita terus-terus next yang terikut tantangan belajar bagi pengguna kristen ada banyak tantangan yang dihadapi pengguna kristen saat mereka mencoba melakukan secara efektif beberapa tantangan ini termasuk yang pertama, kedua menunjukkan waktu ketiga, ketiga itu motivasi, yang empat itu di mana itu tantangan pelajar pengguna kristen, baik itu masih sekolah atau sedentara kuliah atau sudah selesai kuliah sampai hari ini sampai hari ini itu tantangan kita yang paling kawan itu, sumit untuk menintegrasikan iman dengan seturi kenapa pengguna kristen banyak terderus saat mereka kuliah karena apa? karena imannya itu tidak berada pada real tadi kan bilang, belajar itu untuk mengetahui iya lho? kalau anda tidak mengetahui baik dan jahat pasti anda tidak melakukan salah satunya karena anda mengetahui baik dan jahat hanya melakukan salah satu-salah satunya karena ada dua, baik dan tidak tidak baik orang menjadi penjuri antara itu bukan dia belajar dia belajar ke teman-teman, dia harus mencari sampai dihack satu kali klik langsung luar ke barusan itu bisa bukan begitu jadi setiap jam 12 malam itu pergantian saya dan resipnya itu dia berganti orang di situ menggunakan waktu 3-4 detik untuk mengatakan aku masuk ke konten hidupnya dulu sekarang itu tidak bisa karena saya dari Indonesia sangat cantik di dunia makanya tadi saya bisa bilang satu hari itu satu orang ini menggunakan Facebook mulai update itu kita keluar satu hari itu bisa habis setiap hari asal menghadirkan model ini asal menghadirkan model ini jadi tidak apa-apa bersama orang satu dan satu satu dan satu baru tetap anda dijuruhkan karena saat yang berusaha kita berdekat jadi kita lihat di situ malah nyari waktu itu penting motivasi itu penting terus yang paling penting sekarang itu iman iman yang paling terdekat kalau iman anda itu bertumbuh jam C kita makan kita sendiri menjadi pemakan jam C kita belajar kita sendiri belajar jam C mamia kamu pergi yanlış memang aduh mati Tidak berdoa langsung tidur, betul kak? Betul Itu ciri-ciri iman kristian tidak berdoa Iya Saya perlombakan harus? Perlombakan Perlombakan Kita pada kecil itu mau? Tuhan Iya kak? Jadi tadi bilang bahkan ini Tapi masalahnya itu selalu dulu Ini mulai Saya juga selalu lupa Oke, next Next lagi Tips belajar efektif Ada banyak tips yang dapat mempatu penggunaan kristian belajar secara efektif Beberapa tips ini termasuk yang pertama Tidak bukan teman pelajar yang tenang dan bebas Tidak ada gangguan Atau ada yang biasa belajar itu Tentang musiknya harus dititir-titir gitu Belajar, ya tau? Yang berikut Tetapkan kejuan pelajar yang elektris dan dapat dicapai Ada milikan untuk pelajar itu Itu asal-asal pelajar juga Ini anak-anak sekolah tuh gitu Kita belajar kelompok Bila mama dan bapa Tinggi belajar kelompok Tetapi belajar kelompoknya Sudah di luar dari korid Terus Buatlah pelajar luar Pelajar luar, pelajar dan Hatu bik Tidak berikut Hal ini terjadi Tidak berikut Tidak berikut Tidak berikut Tidak berikut Kita belajar dengan kejadian Tidak berikut Tidak berikut Tidak berikut Tidak berikut Orang punya Tidak berikut Tidak berikut Bagaimana dengan orang yang belajar? Karena ketua orang yang belajar, menghasilkan kemampuan, dan berdoa kemampuan. Ya kan? Itu hal yang berguna kristian alami. Ya kan? Mengintegrasikan iman dengan studi. Yang pertama itu, berdoa sebelum anda belajar, memohon Tuhan yang berkata Anda ketika keserahan dan kemampuan aman, carilah koneksi antara iman anda dan studi anda. Jadi kalau anda itu punya keyakinan bahwa saya muskulah di sini, tetapi kondisi itu tidak mau pengaruhi, anda jangan paksa. Kondisi itu tidak terpengaruhi. Anda maunya punya ITB, tapi uang tidak cukup, jangan paksa di sana. Tetapi berusaha yang bisa anda lakukan. Yang berikut, carilah kesehatan iman dan studi. Oke, gunakan studi anda sebagai kesempatan dan bertumbuh dalam iman dengan anda. Jadi di situ anda belajar supaya apa yang anda dapat itu anda bisa berbagi dengan orang lain. Kalau anda punya ilmu banyak, tapi anda tidak berbagi, berarti kita masuk dalam kategori-kategori kita mana. Itu iman kita tidak bertumbuh, karena tidak berbagi. Begitu. Karena berbagi sangat penting. Yang kelima, berterima kasihlah kepada Tuhan atas ketempatan untuk anda belajar. Pernahkah anda melancarkan masyarakat, masyarakat, masyarakat. Anda yang pasti tidak berbagi langsung sekarang. Selanjutnya. Selanjutnya. Kesimpulan. Belajar bisa menjadi tantangan bagi kemuruan Kristen, tapi itu juga bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat. Karena setiap orang punya cerita. Tidak. Dulu, waktu sekolah itu satu, dan bukan DT lah. Itu cerita. Padahal itu berlaku itu. Tidak tahu. Dengan mengikut ini secara presentasi ini, anda dapat belajar secara efektif dan mencapai kuduhan anda. Ingatlah untuk menintegrasikan teman anda, tersebut di anda, dan mencari kemuruan dari Tuhan saat anda memanggir. Kenapa? Saat kita belajar, itu kita harus siapin bahwa Tuhan itu memberikan kita hormat. Jangan anda menggunakan kapital yang anda punya. Karena kapital yang kita dapat, itu ada dari Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kita hikmat, baru kita bisa menguasai pembelajaran tersebut. Sampai disini saya? Yang terakhir. Yang terakhir itu, di sini kita masih masih ujit Cowa pada diri mata sendiri. Istilah visioner kepribadian sementara di mana? Satu orang, takat satu. Disini saya ajarkan teknisnya bagaimana membisi jawabannya. Anda baca terus anda pilih, karena dari satu sampai lima. Disitu ada keterangan. Maka Anda akan tahu bahwa Kepribadian saya ini galak Jangan berkoros Atau mandiri atau apa-apa Setiap peserta wajibnya Ini terakhir Supaya masing-masing kiri Tahunnya perwajiannya Saya ini berwajian Seperti apa Oh mungkin kata-kata Sampai orang bisa Kira-kira saya Oke, mau bantu Supaya teman-teman yang lain bantu Distribusi Ada yang belum dapat Sebelah sini semua sudah Kenapa belum Masih ada lagi yang belum dapat Saturan dapat sampai Kita belajar jujur Saturan dapat sampai Kalau lagi Kata-kata teman yang belum dapat Sebelah sini semua sudah Jadi panggung saya ini sudah Semua Ya, sabar Ya, pergi pegang dulu Pegang, jangan Jangan pergi sepeda Yang kelihatan sini Sudah semua Sebelah sini Masih ada belum Masih ada belum Tidak boleh tahu Di perbedaan mana Berdasarkan industri Masih ada Karena ini Terusnya Sudah berapa Nah, ini Masih ada Yang dibuat Oh, sudah berapa Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Mereka selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Iya. Masa sepuluh lima 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 lima? Iya dong? Altyazı M.K. 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 bosen-bosen berproses itu penting nanti lama-kelamaan itu akan tergerak untuk bergabung kenapa siapa yang tidak belajar maka dia ketidak-ketidak siapa tidak membesar orang lain ketidaknya punya musik begitu dalam kegiatan-kegiatan tingkat nasional kita disini saya punya teman berjamaah itu mereka orang-orang tua semua yang ditutup untuk bergabung aku semangat belajarnya itu ingin sakit lagi di sini belajar itu minta aku alasan bilang sinar gak kuat tidak ada paket data tidak ada sarana tetapi media sosial ini minta aku ya tak? jadi kalau kita betul-betul bahwa aja kita yang pertama memberikan aksinya dulu nanti teman itu diri hati untuk bergabung jadi perusahaan pelajar itu ada hasil maka bagian sini baru bisa ada kemarin tidak usah gak puni, puni tetap bersama-sama karena usaha perusahaan ini sudah berhasil tapi kalau tidak pernah ya seperti itu jadi apa yang kita bicara itu harus membuktikan karena orang-orang sekarang jamal sekarang itu mereka butuh aksi nyatanya di lapangan seperti itu karena dari foto tadi untuk mencapai kelevel tadi itu butuh proses dan teman-teman pemuda perhatikan di sini ini saya dimuatkan menjadi juta teknologi di Papua Tahun 2003 untuk kementerian, penelitian, dan kebudayaan kesehatan teknologi proses pemelajaran ini dari 2019 itu saya ikut dari 2019 ikut sampai yang ketiga, stop tidak ada keinginan, melalui 2020 ikut sampai yang keempat, stop tidak mau lanjut karena saya tidak mau kerjaan lain karena tidak posisi, posisi lain 2021 ikut sampai yang keempat, stop kalau tidak mau lanjut 2022 tidak ikut 2023 Jerman ditelponlah dari kumulia segera ikut 2023 ikut, itu pas jualan ini langsung yang terpegar dengan senang-langsung asesmen saya mengawas mengatakan pilihan asesmen pilihan asesmen, pilihan SP1, SP2 ini karena ada luka sejati hobis saja aku setelah itu, harusnya ujian ini tidak akan terjadi jadi, mengunjung beberapa hasilan dari pembelajaran dia butuh proses dan banyak sekali tentang intinya itu bunyak konsis bunyak yang mau? dan konsis bunyak pake, artinya bunyak tujuan yang mau dicap kalau pemuda Kristen tidak buat sesuatu kelompok yang punya tujuan yang dicapai tidak akan terjadi kalau bacaan pijakan pergi studi tur terus pulang kembali itu masih pergi pijakan kalau pemuda Kristen pikir kita akan mengaksenakan pijakan keperantasan ditabur kenapa tidak bisa? sudah-sudah kita tidak ada idea seputar sampai dunia yang diubah karena keuntungan pertolongan dan lantus pembelajaran tapi pemuda-pemuda Kristen di rumah baik-baik rumah baik-baik rumah baik-baik rumah baik-baik tidak berpikir buat sudara-sudara di sana iya tau? iya tau? kita kan punya konketahuan berarti bermabi tapi kita tidak pernah bermabi untuk sudara-sudara di sana makanya tadi dari awal saya ada bilang kalau mau bikin konten konten itu juga di Facebook juga demikian konten itu seperti apa? konten yang mendidih atau konten yang tidak mendidih konten itu dia harus mendidih ke satu arah dalam proses pembelajaran konten itu dia mengajar orang untuk betul-betul mengikuti konten itu begitu jadi kalau konten itu tentang kita jika ya konten itu benar-benar kita jika anda tau baik hurufnya seperti apa? sini konten tentang konten mana memberikan pemahaman sebagai penggunaan Kristen yang baik jelas karena konten itu di sini dengan gaya dan apa yang anda ingin tapi kalau anda tidak pernah berusaha sampai di situ karena proses pembelajaran itu tidak butuh loh proses dan berproses di akhir dari kita itu ada hak hasil nanti kalau orang hasil kan nanti ada kata-kata di Facebook itu Tuhan tidak pernah terlupakan apa kerja keras membuangkan hak hasil ya tau? padahal ini tidak ada kata-kata seperti itu menjadi orang menjadi orang tidak sebuah orang itu dia ada seratus berapa ya minimal hari ini seratus dua belas ini pulang mulai belakang yang tadi itu ada dampak dalam hidup minimal dia berdapat kalau kali ini saya mewakili dari Kabupaten Goropek ini Kabupaten Goropek ini ini Kabupaten Goropek ini Kabupaten Goropek maka kalian inilah calon-calon kalau begitu masalah 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 tergantung dari di kemudian bisa ya? kalau semua belajar api jasa itu tidak penting ada kemarauan oke sampai disitu ya? coba kita close kita berhenti kembali bisa ya? bisa kalau polisi staget kebunangan teknologi kan kalau kalian tidak terpikirkan itu tidak tidak bisa pakai kaksi rumah dan tidak bisa doangnya itu tidak berbicara itu menerang rumah itu supaya sudah berbicara kemudian itu itu kemudian ini nanti saya pasal ini tempat-tempat sudah punya aktivitas berbicara itu siapa yang beraturnya dalam keadaan yang terbesar bisa bisa dong? tidak ada pertanyaan kita keluarkan bisa? oke terima kasih bisa? mau masih mau bertanya? ya ini terkaitan terkaitan bisa 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 dan aku bisa bisa bebas kita bisa jauh itu makanya ke belakiran Banyak Baik, dari pembelajaran kita, pembelajaran kita ini 99% itu ada di Paman Gop Kalau teman-teman yang tidak mau di Paman Gop ya, itu rupiah Coba nanti di topel satu cara buat pemerintah pupus Luat gak tidak? Iya pak? Kalau aplikasi ruang dulu itu prabayar Kalau aplikasi yang tadi kita pakai main, krisis itu Menggunakan akunnya saya akan bergerak sederhana Itu gratis antara bayar Kalau anda mau masuk di aplikasi pembelajaran Minimal cukup punya aplikasi dong? Siapa sudah bisa bikin aplikasi? Kalau sekuritinya tidak kuat, orang lain bisa kok? Maka sekuritinya itu dikasih lebih 8 karakter Dengan memilih angka, kurung besar, kurung picit, garis bawah dengan simbol sih? Yang penting anda itu paham paspor-paspornya Supaya tidak bisa dipongong Tapi kalau paspornya itu 190875, gipol itu Kadang-kadang kan rata-rata semua paspor itu nomor handphone Berarti ya kan tahun lain, tahun lain, bulan lain? Bulan lain, bulan lain Itu paspor umum seluruh Indonesia Kalau anda kasih nomor handphone anda, kenapa orang bisa telfon anda? Karena nomor ini tidak pernah kasih orang lain Karena pada dunia ini cantik Kalau nomor anda di bahagian itu 5 Orang akan pakai 5, 6, 7, 8, sampai 10 Sampai 9 tol Terus dari 5 ke sekuritinya 5, 5, 4, 3, 2, 1 Makanya temor langsung di bahagian Bisa tau? Bisa paham? Walaupun anda tidak kasih nomornya pun di orang lain Kenapa? Karena orang itu belajar Belajar Terus kemana tidak bisa belajar Dan kembalasannya Jadi kuncinya itu Tanya yang lebih banyak itu Yang penting memeliki Adul dong Ini semua rata-rata pengguna teknologi Makanya kalau dalam komunitas Atau dalam kelompok muda Ada temanku yang pinta bantu Waktu kalau dikejar Memberikanlah pembelasan itu secara baik Ke temanku Bikin abu Google itu begini Sekuritinya itu harus dikasih Seperti ini Jangan bilang Aku ini saja Bagi rumah itu saja Itu ada sedang Berikan teman anda Ya Adakah Kita memberikan informasi ke teman Itu keadaan teman itu Dia menerima dengan baik Kadang dia tidak menerima dengan baik juga Apakah itu terlalu Atau sesudah Bagi itu bukan orang lain Ya tak Ini perilaku kadang-kadang yang terjadi Seperti ini Terakhirlah kemisi anak Misalnya kita pelanjat sekul Terakhir Di seni Unless Er法務 Secara Terakhir Terima kasih. 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 Rumah belajar. Belajar dengan siapa saja. Kapan saja. Bisa? Bisa? Oke. Kita udah coba. Rumah belajar. Belajar dimana saja. Kapan saja. Dengan siapa saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu. Dua. Rumah belajar. Belajar dimana saja. Kapan saja. Dengan siapa saja. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!